Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal tentang alfabar Jadi diketahui ibu memiliki persediaan beras yang digunakan untuk menanak nasi 3 kali Membuat kue apem 50 buah Membuat kue lapis 60 buah Dan membuat rempeyek 80 buah Nah, yang ditanya adalah tuliskan kuefisien dari masing-masing variabelnya Pertama-tama, kita akan tulis dulu bentuk alfabarnya Berdasarkan dari poin sebelumnya ya teman-teman Jadi bentuk alfabar pada soal ini itu adalah 3K ditambah 50M ditambah 60N ditambah 80P Nah, sehingga pengertian dari kuefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel Sehingga kalau teman-teman lihat disini ada A itu berarti kuefisiennya adalah 3 Kemudian variabel M memiliki kuefisien 50 Kemudian N itu kuefisiennya 60N berarti kuefisiennya 60 ya Dan yang terakhir adalah 80P berarti kuefisiennya adalah 80 Nah, berarti disini totalnya ada untuk kuefisien Sehingga jadi kuefisiennya adalah 3, 50, 60, dan 80 Nah, jadi karena variabelnya ada 4 maka kuefisiennya juga ada 4 Jadi 3, 50, 60, dan 80 Seperti itu ya Terima kasih telah menonton!